Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, sepak terjang Ridwan Kamil belakangan ini memang agak-agak blunder ya. Setelah melakukan pencitraan besar-besaran di tanah Papua saat pon kemarin dengan melakukan berbagai aktivitas di sana dan mendapatkan sambutan luar biasa, katanya begitu, ternyata peraih emas pon dari Jawa Barat justru tidak terfasilitasi dengan baik saat dia pulang ke tanah kelahirannya. Ya tentu ada klarifikasi, sampai ada video call-nya ya antara Ridwan Kamil dan peraih medali emas tersebut. Tapi citra sudah mulai tercoreng. Nah sekarang di kesempatan bersilaturahim dengan P3, Partai Persatuan Pembangunan, Ridwan Kamil seperti yang mengajari ikan berenang. Ini saya dapatkan kabarnya dari era.id Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil atau Kang Emil menyarankan agar para kader Partai Persatuan Pembangunan harus berkampanye sesuai dengan kondisi zaman saat ini. Ini disampaikannya di saat Emil menjadi narasumber di Musawara Nasional Alim Ulama P3 di Pondok Pesantren, Fadlul Fadlan, Semarang, Minggu 17 Oktober kemarin. Dia kasih contoh, kalau di generasinya masih pakai jam tangan, tapi di generasi anak muda hari ini sudah nggak pakai. Saya juga nggak pakai, Pak. Ini kita cuplik kata-katanya ya. Di dalam teori generasi, saya pakai jam tangan, anak saya nggak punya jam tangan. Itu contoh gap generasi. Ini saya pelajari, ada gap yang orang tua tak paham dengan cara konstituen generasi sekarang. Lanjut ke Emil. Akhirnya, Emil pun menyarankan agar P3 lebih melek teknologi dan pelan-pelan meninggalkan kampanye yang konvensional. Wow, berasa politisi paling senior kali ya. Atau ahli teknologi ya. Ahli generasi. Alasannya, saat ini masyarakat lebih melek teknologi dan mengkonsumsi segala macam informasi lewat internet termasuk sosial media. Ya, betul itu. Jadi generasi Z ini tidak mengkonsumsi P3 lewat baliho, tapi lewat HP. Jadi kalau kadar P3 masih main baliho, itu ketinggalan zaman. Dan baliho itu mahal. Kalau ingin P3 bangkit, investasikan ke cara generasi baru. Ubah cara dakwah politiknya. Jauhi cara konvensional. Jadi kalau masih main baliho, tinggalan zaman katanya. Jadi Ribuan Kamil tuh bukan hanya menasehati P3, tapi menggurui Air Langga Hartanto, Puan Maharani, Mohaimin Iskandar, siapalah gitu ya, yang mentereng di baliho-baliho. Giring, semua kena. Luar biasa. Padahal di Bandung, di Jawa Barat, kita lihat juga terpampang banyak di baliho-baliho Ridwan Kamil. Tentu dia sebagai seorang gubernur, tapi tetap pakai baliho juga kan. Gimana sih? Baliho mahal, saya kira kita semua sepakat. Dan baliho tidak diperlukan hari ini. Saya juga sepakat. Tapi baliho sebagai fungsi untuk menyampaikan informasi, baik secara sadar atau tidak, pada setiap orang yang melewati jalan yang ada balihonya, itu sebuah keniscayaan. Itu sebuah kebenaran yang sudah terbukti. Gambar-gambar yang terpampang di samping kiri kanan jalan yang tidak kita lihat, yang tidak kita fokuskan pada baliho itu, itu tetap masuk ke alam bawah sadar kita. Dan itu akan menggerakkan kita ketika nanti suatu saat harus memilih. Itu juga ada teorinya. Jadi masa Rika ini kalah sama rakyat celata? Rakyat juga sudah pada mengerti dong. Dan di kabar yang lainnya, ini di Merdeka, ini ditanggapi langsung oleh Partai Demokrat. Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP, Partai Demokrat Kamharah Lakumani, mengakui kampanye medsos lebih efektif untuk kekinian. Namun bukan berarti kampanye baliho sudah tidak relevan. Iyalah, mana mungkin seorang puan, seorang Erlangga Hartanto, seorang Muhaimin Iskandar, bahkan termasuk Agus Yudhoyono, mau mengeluarkan uang bermilyar-milyar, mungkin belasan atau bahkan puluhan miliar. Ya Erlangga Hartanto luar biasa itu. Sudah main baliho, kemudian sekarang main kantong, masuk ke warung-warung. Ini warung-warung itu kantong kresek, ini sekarang jadi kantong Erlangga. Karena orang memang tidak terus-menerus melihat HP, terus seperti RK. Mungkin RK terus-menerus begini, maka tim medianya pun banyak. Konon kadabarnya, saya dengar begitu, tim editornya ada sekian orang, tim yang ngesotnya dari berbagai angle ada. Sehingga tidak ada foto RK yang angle-nya tidak bagus, semuanya keren-keren. Jadi wajar juga ketika ada banyak orang yang mengatakan, ini sih gubernur pencitraan. Karena memang luar biasa main sosmednya ya. Bahkan pakai sendiri ya, untuk jawab-jawab segala macam. Yang lain pakai staff, RK memang enggak gitu. Ya karena barangkali saking tahunya bagaimana efektivitas dari sosial media. Itu betul. Kita pun ini melakukan, membuat video ini untuk disebarkan di sosial media. Dan harus diingatkan, wilayah Indonesia ini bukan hanya perkotaan, bukan hanya seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang. Yusru yang banyak yang di daerah, yang di pegunungan, di pesisir laut. Nah mereka-mereka ini kan tidak se-intensif orang-orang yang ada di kota besar dalam menggunakan handphone dan internet. Jadi tetap saja berfungsi. Ya saya kebayang aja itu bagaimana P3 ya diceramahi, digurui oleh RK gitu. Seorang yang enggak punya partai. Atau mungkin sebentar lagi masuk P3 kali ya. Ya sudah lah, yang terpenting kan justru bagaimana kinerja seorang RK sebagai pejabat gubernur, sebagai pejabat tertinggi di Jawa Barat. Nah kita ada kabar lain nih, dari harian garutnews.com. Kerap lempar beban ke daerah 2021 harus segera dituntaskan. Saya berharap program 2021 dituntaskan waktu tinggal 60 hari lagi, yakni bulan November-Desember. Ini lanjut disampaikan Bupati Rudy mengenai bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. Kalau dari sisi administrasi belum beres, ia meminta untuk tidak dikerjakan dahulu. Seharusnya, sambung Rudy, pemerintah Provinsi harus memberikan contoh yang baik ke tingkat kabupaten. Ya, setelah tanya kan memang begitu ya. Gubernur membawahi para Bupati dan Wali Kota dan disitulah fungsi seorang leader yang harus terejawantakan oleh para Bupati dan Wali Kota tersebut. Contoh yang baik. Kalau belum beres administrasinya, jangan dikerjakan. Karena itu kebebrokan dari Provinsi Jawa Barat yang dibebankan ke daerah dan seharusnya, dia memberikan contoh yang baik kepada kita. Bimbing daerah, yang hari ini sumber keuangannya makin hari makin berkurang. Kita punya kewajiban banyak, tegas Bupati Garut. Oh, berani sekali ya ini Bupati Garut. Tapi memang kebenaran harus disampaikan ya, sepahit apapun. Karena justru disitulah titik perbaikan. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang kita nggak tahu rusaknya apa. Nah, ini ada masukan dari Bupati Garut. Mudah-mudahan Kang Emil mau merendahkan hati, mau mendengar, tidak melulu, melakukan pencitraan di media sosial. Ya kan kabar tentang tanah sentuh aja kan nggak bicara. Kita tunggu-tunggu nggak ada kabarnya. Sampai akhirnya sentuh sendiri yang ajak Damai Rokigrung dan warga sekitar di sana. Ya sudah lah, Kang Emil. Kalau mau dukungan dari rakyat Jawa Barat, bahkan dari seluruh wilayah Indonesia, untuk Anda nyapres, tunjukkan dulu kinerjanya. Kita buka peluang untuk kita dukung. Kalau yang ditunjukkan adalah fakta dan data. Hasil kinerja Anda selama menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Kan sudah diklar kemarin ya, di PAN ya, siapnya pres. Ya sudah, tunjukkan kinerjanya, tunjukkan prestasinya. Sahabat semua, perjawangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah Nahimungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas, kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini. hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah, lembaga kami, senantiasa mendapatkan proyek-proyek, terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya, di-stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya, di-stop juga. Tapi itu tidak menyerutkan langkah kami, tidak menyerutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan, mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jilata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan, karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat, bisa berdonasi melalui rekening ini. Terima kasih telah menonton!